Terkendala Pak Kepala Sekolah SD Kaliopulo Ada terkendala sinyal Mungkin kita lanjut ke Pak Penanyaan yang berikut Ada Pak siapa di sana Ada Pak Goris silahkan Pak Goris Baik terima kasih Pak Selamat sore untuk kita semua Ini hanya satu saja pertanyaan Itu minta penjelasan Berkaitan dengan daftar 61 sekolah yang Siap akreditasi ini Barangkali bisa dipirimkan Dalam grup ini sampai kalian bisa tahu Itu yang pertama Kemudian yang kedua Kalau memang jadwal visitasi terjadi dalam minggu ini Pak Habib juga minta pertimbangan Karena minggu depan itu Kita sebagai umat ketuli Pada persiapan perayaan Semana Santa Contoh saya di dalam tukar dua Terpaksa karena sekolah saya digunakan untuk Penginapan para pesiara Maka saya hari Senin tanggal 3 itu Sudah anak-anak sudah belajar di rumah Sehingga mungkin waktu itu dipertimbangkan juga Jangan sampai datang dengan tim ke sekolah Kami guru dan siswa tidak ada di sekolah Terima kasih Bapak Kepala Sekolah SD Laran Tuka 2 Saya cek dulu Selamat sore Pak Yohanes Hegon Kelen Halo Selamat sore Sudah bergabung ya Selamat sore Pak Hen Kelen Oke Baik Selamat sore Pak Lorenz Sudah bergabung Iya selamat sore Pak Oke Bapak sudah bisa mengikuti beberapa pertanyaan Terakhir ini Terkait dengan Tadi ada dari SD Kaliopulo Terkait dengan jumlah sekolah sasaran akreditasi ini Tadi sudah disampaikan itu sekitar 60 sekolah Sesuai dengan yang diposting terakhir Nanti itu akan kita posting kepada Sekolah untuk mereka juga bisa mengikuti itu Lalu yang kedua itu terkait dari SD Kaliopulo juga tanya kira-kira Kalau misalnya Dari Tim asesor turun ke Masing-masing sekolah itu Waktunya berapa lama Lalu Dari SD Kaliopulo Kedua Ini terkait dengan Waktu untuk asesor turun Kalau dalam minggu depan mungkin Katakan mulai dari hari Senin Mereka Ini Pasti Mempersiapkan diri untuk menerima tamu dari Para Tamu dari Semana Santa yang siap untuk nanti menempat di sekolah Pasti itu menjadi kesulitan Mungkin Bapak Lorenz bisa memberikan tanggapan Untuk beberapa Hal yang sudah ditanyakan ini Bapak Yohanes Hegonkelen selamat sore Sudah bergabung juga Dari beberapa hal yang sudah ditanyakan ini Mungkin kita juga memberikan tanggapan terkait dengan Beberapa hal ini Silahkan Bapak Oke terima kasih Selamat sore semua Ya Pak Kabib yang saya hormati Pak Kepala Dinas Juga mungkin hadir di sini Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Dan semua peserta Google Meeting yang saya hormati Pertama terima kasih banyak untuk kebersamaan kita sore hari ini Dalam rangka persiapan sekolah untuk diakreditasi Saya mohon maaf ya karena masih terlambat Lalu sekarang juga saya punya kamera ini terblokir Saya juga belum biasa dengan Google Meeting ini Aplikasi ini Saya tidak tahu dah Di sini dia hanya suruh klik di logo kamera yang terblokir Tapi saya klik tidak jadi ini Di video itu Pak Di video Bapak Dekat main Diklik ulang Ya Diklik ulang Pak Klik di videonya Bapak Di video itu Pak Dekat mikrosonin Mikrofonin kan Ya Pak Di sini saya klik jawabannya Mikrofonin memerlukan aksi kamera Anda Klik ikon kamera yang diblokir Saya klik ini tapi kok tidak jadi juga Berarti kameranya rusak Itu berarti aplikasinya tidak mengizinkan kamera untuk hidup Bapak Sekali dari awal ulang itu Di setting ulang itu Lanjut saja ya Suara terdengar itu Kalau muka saya tidak kelihatan tidak apa-apa ya Tidak apa-apa ya Ya pesuara itu Ya saya tetap banteng saya Ya Ya Suara Kenal muka Suara Oke Yang pertama 62 sekolah ya Yang disiap untuk diakreditasi Cuman Ini saya juga cerita ujin saya screen yang dimana Nanti Pak Nanti Pak mereka yang dari dinas yang share screen saja 62 sekolah itu Tapi informasi yang terakhir itu masih diberi tanda ada beberapa sekolah yang Belum unggah dia Belum pilih level Ada beberapa sekolah nanti lihat di daftar itu Karena itu saya minta Bertemu sore ini untuk kita Sama-sama cek Sekolah-sekolah yang belum pilih level Untuk informasi Pak Kabit dan Pak Kadis Bahwa tahun ini Ban SM sangat mengapresiasi Kabupaten Kores Timur Karena punya sekolah terbanyak di seluruh NTT yang diakreditasi Ada 62 yang lain ada yang tidak sampai 10 Saya juga sudah menyampaikan bahwa itu berkat kerjasama dan kerja keras dari Pihak dinas PKO memfasilitasi semuanya itu sehingga bisa terjadi seperti itu Yang Ada masalahnya mereka minta supaya Sekolah-sekolah yang lain yang belum pilih level itu mesti segera dibuat pilih levelnya Karena itu sore ini Mungkin masing-masing sekolah yang Kalau di data saya di sini ada Sabar ya Sabar tunggu sebentar saya hitung Ada sekitar 30-an sekolah yang belum pilih levelnya Semua itu informasi dari Ban SM itu berarti sudah cek bahwa dokumennya sudah lengkap semua IPMnya sudah disinkron IPRnya juga sudah disinkron Tinggal pilih level supaya nilainya keluar Kalau sekolah sendiri tidak menentukan level kinergannya Maka nilainya tidak bisa tidak keluar maka tidak bisa diakreditasi Karena itu sebentar untuk ini saya kebalikan ke Pak Kadis untuk memimpin selanjutnya untuk bagaimana Menentukan supaya sekolah cepat paling kurang itu sebentar ini sampai dengan besok itu sudah bisa pilih levelnya Lalu yang berikut Menyangkut berapa lama akreditasi itu satu sekolah mendapat jatah dua hari Dua hari full untuk diakreditasi oleh satu tim oleh dua orang asesor Mereka tidak akan datang untuk akreditasi dengan menggunakan tiga pendekatan Yaitu yang pertama observasi kelas Observasi situasi dan lingkungan sekolah Yang kedua telah dokumen Dan yang ketiga itu wawancara Wawancara dengan kepala sekolah Wawancara dengan guru Wawancara dengan siswa dan komite atau dan perwakilan orang tua Itu satu butir yang sama Satu butir yang sama Misalnya tentang sikap disiplin siswa Itu asesor akan mengobservasi kondisi sekolah dalam umum Pelan-pelan wawancara tadi siapa saja Pak Ya Oh iya iya Wawancara dengan kepala sekolah Wawancara dengan kepala sekolah Iya Komite sekolah Guru-guru Guru-guru dan siswa Terima kasih Pak Iya Oke Saya kasih contoh Dalam hubungan dengan butir tentang sikap disiplin siswa Maka yang pertama itu asesor akan mengobservasi sekolah Lingkungan sekolah dalam hubungan dengan disiplin siswa Waktu hadir di sekolah Waktu hadir di kelas Dan juga Meminta informasi tentang hadir Hadiran siswa di tempat kegiatan ekstra kurikuler Itu mereka mengobservasi Kemudian giliran berikut mereka akan wawancara dengan hal yang sama Tentang disiplin siswa Disiplin siswa dalam hubungan dengan Hadir di sekolah Hadir di kelas Hadir di tempat kegiatan ekstra kurikuler Lalu disiplin berpakaian seragam sekolah Dan seragam praktik Lalu ketaatannya terhadap tata tertib sekolah Tiga hal ini yang akan di Untuk nomor butir yang sama tentang sikap disiplin sekolah Itu tiga hal ini yang digali informasinya Tentang kebenaran Lalu Mereka akan observasi setelah itu Mereka akan wawancara secara terpisah Kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua atau komite Itu Langkah-langkah yang akan dipakai oleh asesor Untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya Tentang sikap disiplin siswa Lalu setelah itu Membandingkan dengan dokumen yang dimuat Yang diunggah oleh sekolah di SISPENA Dan juga dokumen-dokumen lain yang diminta waktu visitasi Ada buku piket Dan juga ada catatan dan tenaga pendik dan pendik Tentang sikap disiplin sekolah Itu mereka akan minta waktu visitasi langsung Jadi ini menjadi catatan Menjadi pemberitahuan untuk Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Supaya Menyiapkan diri Menyiapkan lingkungan sekolah Dan juga menyiapkan Siswa Pokoknya semua responden yang akan diwawancara oleh Asesor Itu tentang Dan itu berlangsung selama dua hari Karena itu Nanti kalau mungkin besok atau lusaha ini Daftar sekolah yang diakreditasi sudah dikirim Maka yang pertama Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Berusaha untuk komunikasi dengan Asesor yang bertugas di sekolah Bapak dan Ibu Komunikasi yang dibangun itu tentang Observasi kelas Karena dari observasi kelas itu Asesor akan memperoleh data tentang Mutu lulusan Memperoleh data dalam komponen Proses pembelajaran Juga memperoleh data dalam Komponen mutu guru Itu dalam observasi di kelas itu Karena itu Komunikasi yang dibangun ini untuk Meminta informasi dari asesor Apakah Dua orang guru dengan mengajar di dua kelas Berbeda itu Ditentukan oleh asesor Ataukah disiapkan oleh Kepala Sekolah Itu minta Petunjuk duluan atau Bangun komunikasi dulu dengan Asesor Beda-beda kemauan asesor Kalau saya ya Saya minta saya turun Baru saya yang tentukan Karena saya mau yang Yang sebenarnya Lalu Guru yang mau mengajar Itu usahakan Cocokan antara Materi yang mau diajar Program sekolah Dengan roster Cocokan itu Jangan sampai ada temuan Bahwa di Flores Timur itu Ada Guru yang mengajar Mata pelajaran Yang sebenarnya Sudah di semester Sudah di Bulan lalu punya Dengan tidak ada Dalam roster Jangan sampai seperti itu Karena itu Cocokan itu Supaya Sekolah kita menjadi Qualified Jadi ini berlangsung Selama Dua hari penuh Lalu Yang berikut Tentang Kegiatan Semantar Memang Tahap pertama ini Dia akan berlangsung Dari tanggal 27 Sampai dengan tanggal 1 April Tapi Sekolah Bapak dan Ibu Akan dikunjungi Pada tanggal Berapa Dan tanggal Berapa Itu Saya sendiri juga Belum tahu Karena jadwalnya Belum turun Cuman Dua hari saja Yang Divisitasi Akreditasi Oleh ASSO Baik itu Pak Kabit Itu Informasi Dari saya Tentang Akreditasi Lalu Dalam hubungan Dengan Semana Santa Tadi Itu Yang pertama Saya Menginformasikan Satu sekolah Cuma dapat Dua hari Lalu Bagaimana Itu Saya sendiri Tidak bisa Memberikan Jawaban Karena Ini Diturunkan Dari Ban SM Provinsi Sedangkan Saya sendiri Sebelumnya Mohon maaf Tidak Pantau Sampai Dengan Bersiap Santai Ini Sehingga Saya Tidak Belum Memberikan Masukan Tentang Flores Timur Baik 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 Terima kasih Mungkin ada Hal yang Mau disampaikan Atau ditambahkan Oleh Bapak He Silahkan Baik Terima kasih Atas Tempatan Yang diberikan Pak Kabupaten Saya Hormati Bapak Dan Ibu Kepala Sekolah Operator Beserta Submiting Pada sore Hari ini Yang saya Hormati Pula Baik Yang sudah Disampaikan Oleh Pak Lorenz Mungkin Saya Hanya Mau Menambahkan Satu Dan Dua Poin Saja Yang pertama Bahwa Sesuai Dengan Jadwal Yang sudah Diturunkan Nanti Bahwa Tahap Ketama Ini Itu Tanggal 27 Sampai 1 April Itu Artinya Bahwa Sekolah Sekolah Yang Sudah Mengunggah Semua Dokumen Sampai Dengan Proses Terakhir Sampai Yang Selesai Nah Itu Yang Menjadi Prioritas Di Tahap Satu Ini Jadi Kalau Kita Sekolah Yang Dia Belum Isi Level Yang Itu Belum Dipilih Maka Sekolah Sekolah Itu Mungkin Nanti Masuk Tahap 2 Karena Tahap Satu Ini Tanggal 27 Sampai Satu Ini Khususus Untuk Sekolah Sekolah Yang Sudah Sudah Selesai Mengirimkan Emisi Media Itu Level 7 Semua Sampai Dengan Mencentang Sampai Dengan Yang Terakhir Itu Mereka Itu Yang Masuk Pada Prioritas Pertama Tahap 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 Yang Hari Senin Jadi Tinggal Saja Kita Menunggu Surat Dari Ban Provinsi Nanti Akan Menyampingkan Sekolah Sekolah Mana Yang Akan Divisik Tahap Pertama Ini Jadi Kalau Sekolah Tidak Kita Nanti Masuk Pada Tahap Yang Kedua Dan Seterusnya Jadi Untuk Tahap Kedua Ini Kita Belum Tahu Nanti Entah Bulan April May Yang Kita Mendapat Petunjuk Dari Ban Provinsi Jadi Kalau Sampai Dengan Tadi Ada Sekolah Yang Mengajakan Bahwa Untuk Semana Santa Dan Sebagainya Tahap Satu Ini Sampai Satu April Ini Saja Jadi Kalau Nanti Besok Atau Itu Nama Sekolah Sudah Ada Maka Tinggal Kita Lihat Karena Dua Hari Maka Bisa Juga Kita Dapat Tanggal 27 Dan 28 Bisa Juga Sekolah Itu Dapat Tanggal 29 Dan 30 Bisa Juga Pada Tanggal 31 Dan 1 April Jadi Itu Nama Sudah Tinggal Saja Kita Menunggu Saja Daftar Nama Yang Akan Diturunkan Itu Jadi Artinya Bahwa Sekolah Sekolah Yang Belum Mengisi Level Itu Diharapkan Supaya Segera Mengisi Halus Sampai Dan Proses Yang Selesai Supaya Tinggal Kita Bisa Tahu Kita Nanti Divisitasi Pada Tahap Yang Keberapa Jadi Malam Kaitan Dengan Itu Tinggal Kita Siapkan Semua Dokumen Dokumen Yang Diminta Jadi Bapak Ibu Tinggal Saja Lihat Di IISP 2020 Itu Itu Ada Semua Di Dalam Itu Bagaimana Observasinya Itu Seperti Apa Kalau Dokumen Apa Yang Harus Kita Siapkan Itu Ada Semua Itu Sampai Dengan Wawancara Disitu Di Wawancara Itu Sudah Dengan Siapa Siapa Saja Itu Bapak Ibu Lihat Di IISP Itu Ada Semua Di Dalam Baik Jadi Mungkin Untuk Sementara Saya Saya Sampai Saya Kembalikan Dulu Nanti Kita Dialog Lagi Baik Terima Kasih Bap Lorenz Dan Bap Bap Sudah Memberikan Tanggapan Untuk Dua Pernanya Tadi Yang Berikut Saya Lihat Ada Yang Angkat Tangan Lagi Ibu Nur Dari SDN Satu Lampia Baik Terima Kasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Selamat Sore Untuk Kita Semua Siang Yang Disampaikan Oleh Bapak Asesor Yang Pertama Tadi Bahwa Jadwalnya Memang Kita Semua Sudah Ketahui Bahwa Dari Tanggal 27 Sampai Dengan Tanggal 1 Di Dalam Perjalanan Persekolah Mendapat Dua Hari Namun Kami Disini Kecamatan Adonara Timur Itu Bertepatan Tanggal Ujian Ini Menyangkut Praktiknya Itu Apakah Menyangkut Ujian Itu Bisa Kita Ganggu Kita Geser Waktunya Namun Materinya Itu Sajuk Agak Bingung Ini Pak Jadwal Jadwal Traout Jadi Kan Siapkan Materi Materi Yang Mana Sebelum Traout Atau Sesudah Traout Itu Agak Agak Bingung Disini Pak Menyangkut Traout Dan Mid Semesternya Bisa Kita Geser Namun Materi Ini Kita Bingung Apakah Materinya Sebelum Kita Ambil Materi Sebelum Traout Atau Kita Ambil Materi Yang Sudah Traout Mohon Penjelasan Pas Kami Jangan Kami Mengharapan Itu Terbaik Buat Sekolah Kami Pak Terima Kasih Saya Kembalikan Baik Terima Kasih Bu Nur Yang Berikut Masih Ada Yang Angkat Tangan Disana Ada Pak Pak Heng Silahkan Konga Konga Pak Agus Dari Konga Pak Agus Silahkan Pak Agus Selamat Sore Pak Kabit Bersama Pak Heng Dengan Pak Lorenz Sebagai Aksesor Dan Teman-teman Semua Seperti Yang Disampaikan Oleh Bunur Tadi Bahwa Tanggal 27 Ini Ada Mids Miser Atau PTS Lalu Lalu Dari Sekolah Saya Itu Saya Sudah Unggah Dan Sudah Klik Semua Levelnya Tetapi Apa Boleh Saya Bisa Minta Urung Waktu Ke Tahap Kedua Tidak Terjadi Di Tahap Pertama Karena Kesibukan Pekan Suci Dan Lain-lain Sehingga Walaupun Sudah Diunggah Dan Levelnya Sudah Diklik Semua Apakah Tahapnya Bisa Berubah Terima kasih Saya 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 Kembalikan Oke Baik Terima kasih Pak Agus Kepala Sekolah SDK Konga Baik Mungkin Sudah Dua Mungkin Bisa Ditanggapi Bapak Lorenz Bapak Ben Terkait Dengan Kegiatan Untuk Pertepatan Dengan Pelaksanaan Ujian Tryout Baik Untuk Kelas 6 Lalu Terkait Dengan Ujian Mungkin Tengah Semester Untuk Yang Kelas 1 2 Sampai Dan 5 Mungkin Juga Hal Yang Sama Dari SDK Konga Mungkin Bertepatan Dengan Ini Mau Minta Untuk Bisa Di Undurkan Masuk Ke Tahap Kedua Apa Itu Bisa Dimungkinkan Silahkan Bapak Lorenz Oke Yang Pertama Saya Meminta Konfirmasi Ulang Dari Ibu Nur Hamad Itu Tentang Materi Tryout Kalau Itu Dalam Hubungan Dengan Dinas Tentang Materi Maka Itu Saya Kembalikan Ke Dinas Tapi Kalau Dalam Hubungan Dengan Akreditasi Maka Saya Masih Kurang Mengerti Apa Hubungan Antara Materi Tryout Dengan Akreditasi Nanti Menyampaikan Lagi Lalu Menyangkut Minta Tunda Itu Sebentar Saya Coba Konfirmasi Dengan SM Tentu Kalau Apakah Flores Timur Minta Tunda Secara Keseluruhan Ataukah Sekolah-sekolah Tertentu Itu Juga Saya Kembalikan Ke Pak Kabit Pak Kadis Dan Pak Kabit Untuk Menentukan Pikiran Karena Ini Sudah Menyangkut Hubungan Antara Dua Lembaga Yaitu Banda SM Dan Dinas PKO Sehingga Kalau Minta Tunda Secara Keseluruhan Atau Sebagian Itu Saya Mesti Dengar Dari Pak Kabit Lalu Saya Teruskan Membangun Komunikasi Dengan Banda SM Oke Itu Saja Pak Kabit Saya Kembali Oke Baik Terima kasih Bapak Lorenz Lihat Masih ada Terkait Dengan Kegiatan Untuk Tryout Ini adalah Persiapan Persiapan Terkait Dengan Pelaksanaan Pijian Sekolah Ada Juga Terkait Dengan Jadi Ini Kalau Waktunya Ini Maka Saya Pikir Bahwa Itu Memang Tapi Nanti Kita Sisikan Waktu Di Antara Dua Hari Itu Mungkin Salah Satu Hari Itu Yang Kita Pakai Untuk Mungkin Ada Simulasi Mengajar Terkait Dengan Maksudnya Kalau Memang Dari Ban SM Sudah Turunkan Aksesornya Untuk Lakukan Visitasi Maka Kita Tetap Siap Yang Yang Kedua Itu Terkait Dengan Soal Untuk Menunda Pelaksanaan Ini Ini Memang Nanti Kita Mesti Komunikasikan Dengan Ban SM Kalau Misalnya Pelaksanaannya Misalnya Mulai Dari Tanggal Satu Ini Tanggal 27 27 Mulai Hari Senin Kalau Misalnya Ada Yang Ini Dan Kita Bisa Komunikasikan Dengan Aksesor Untuk Mereka Turun Di Tanggal 27 Maka Itu Akan Lebih Baik Sebelum Ke Tanggal Tanggal Akhir Disitu Misalnya Ketanggal 29 30 Maksudnya Supaya Permintaan Teman-teman Kepala Sekolah Kalau Memang Itu Sangat Tidak Memungkinkan Maka Itu Bisa Kita Bawakan Ke Tahap Kedua Setelah Hari Raya Pasca Itu Tetapi Kalau Memang Itu Masih Bisa Kita Komunikasikan Dengan Aksesor Yang Turun Maka Masih Ada Berpeluang Untuk Kita Bisa Komunikasikan Dengan Aksesor Itu Mungkin Untuk Jawaban Sementara Terkait Dari Kita Itu Seperti Itu Baik Mungkin Kita Lihat Masih Ada Yang Tadi Terima kasih Pak Bapak 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 Yote Dari SDI Balukering Pak SDI Balukering Oke Silahkan Pak Yote Baik Pak Kabit Selamat Sore Bapak Ibu Kepala Sekolah Selamat Sore Bapak Bapak Asesor Pak Heng Dan Pak Lari Selamat Sore Pertama Tentang Reakreditasi Kemarin Sekolah Saya itu Sampai Dengan Hari Ini Sertifikat Reakreditasi Itu Tidak Keluar Saya Sudah Konfirmasi Ke Pak Oke Ibu Elvis Dan Pak Heng Waktu Kami Ada Sosialisasi Persoalan Saya Adalah Jangan Sampai Ketika Saya Sudah Centrang Dan Mengunggah Berkas Sekolah Saya Pada Kesempatan Ini Kemudian Tidak Terbaca Dan Sertifikasinya Juga Tidak Sertifikatnya Juga Tidak Keluar Lagi Saya Ingin Menemukan Persoalannya Itu Apa Hingga Jalan 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 Keluarnya Saya Bisa Atur Atau Bisa Ditangani Itu Yang Pertama Mungkin Bisa Dapat Informasi Dari Pak Kabit Atau Pak Asesor Berdua Untuk Semakin Memperjelas Tentang Status Sertifikat Reakreditasi Saya Kemarin Yang Kedua Tentang Aktivitas Pekan Suci Kita Dalam Rangka Pasca Semana Santa Saya Sependapat Untuk Kalau Bisa Waktunya Itu Diundur Secara Bersamaan Untuk Semua Sekolah Sehingga Disini Peran Dari Dinas Untuk Boleh Mengusulkan Bersama Pak Asesor Itu Saja Pak Dua Hal Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Penjelasannya Terima Kasih Pak Oke Baik Terima Kasih Pak Kepala Sekolah SDI Balok Kering Saya Lihat Ada Tenggapan Lagi Mungkin Tadi Pak Kepala Sekolah SDI SDK Laratuka Dua Ya Silahkan Pak Buris Baik Sampai Saya Tenggapan Yang Pertama Proses Akreditasi Sudah Berjalan Hasilnya Sudah Dikirim Oleh Bahan Bersasih Siap Di Akreditasi Untuk Tahap Pertama Mungkin Yang Yang Mau Sampai Karena Kita Sekarang Hari Ini Baru Kita Dapat Perlaksanaan Sementara Perlaksananya Sudah Melayu Hari Senin Tenggap 27 Sampai Denggap 20 Sampai Hari SDI Palu Perumun Dari Pihak Binas Bersama Dengan Taloran Taloran Dan Pasien Memperkuangkan Sesudah Pasca Karena Di situ Banyak guru Yang terlibat Dalam Kegiatan Pekan Suci Ini Banyak guru Yang terlibat Dalam Mungkin Waktu Pelaksananya Bisa Ditunda Sampai Sesudah Pasca Mereka Itu Untuk Pikiran Sementara Oke Baik Terima Kasih Masih Ada Satu Pak Pak Donny Bukan Silahkan SD Presi Mewek Baik Terima Kasih Atas Vakil Kesempatan Yang Diberikan Kepada Saya Bapak John Pak Lawrence Dengan Pak Johannes Yang Saya Hormati Teman-teman Pala sekolah Yang Saya Hormati Pula Pada Prinsipnya Bahwa Kami Siap Untuk Divisitasi Karena Terkait Dengan Dokumen-dokumen Kami Pada Dasarnya Pada Tahun 2022 Sudah Kami Upload Dan Semua Data Isian Pada Dia Sudah Kami Isi Sementara Terkait Dengan Umpan Balik Yang Terjadi Dalam Room Ini Menurut Saya Kita Diperhadapkan Pada Beberapa Kegiatan Yang Sama Penting Yakni Yang Pertama Ujian Triaud Ujian Tengah Semester Lalu Jadwal Visitasi Harus Terjadi Pada Tanggal 27 Sampai Tanggal 1 April Itu Juga Kepentingan Pekan Suci Sehingga Menurut Saya Itu Kebijakan Ini Kita Ambil Secara Bersama Yang Langsung Difasilitasi Oleh Bapak John Mereka Sehingga Alangkah Baiknya Terkait Dengan Kegiatan Kegiatan Yang Memang Penting Semua Ini Alangkah Baiknya Mungkin Digeser Sama Sama Begitu Menurut Saya Seperti Itu Waktu Saya Kembalikan Kepada Bapak John Dengan Tim Asesor Terima kasih Oke Baik Terima kasih Sudah Tiga Orang Yang Memberikan Respon Terkait Dengan Ada Kegiatan Pertemuan Pertemuan Kita Baik Mungkin Ibu Ibu Dari Bapak Flores Bisa Memberikan Tanggapan Untuk Ketiga Teman 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 Ini Sepertinya Tiga-Tiganya Ini Menghendaki Untuk Dilakukan Pengunduran Waktunya Ini Terkaitan Ini Memang Must Harus Kita Apa Nanti Dan Pak Heng Dan Pak Lorenz Mungkin Itu Yang Seperti Ini Kami Juga Tidak Memiliki Nomor Kontak Terkait Bapak Ibu Asesor Karena Itu Ditunjuk Oleh Ban SN Nanti Ini Juga Kalau Memang Sep Pikiran Dari Bapak Heng Dan Bapak Lorenz Seperti Apa Nanti Kita Bisa Diskusikan Mungkin Setelah Ini Tetapi Kalau Misalnya Itu Bahwa Ada Jalan Keluar Untuk Itu Maka Mungkin Ada Pikiran Dari Bapak Lorenz Dan Bapak Heng Terkait Dan Beberapa Yang Sudah Di Jalan Oke Silahkan Bapak Loren Bapak Heng Oke Baik Pak Kabit Dan Bapak Bapak Kepala Sekolah Yang Menampaikan Pikirannya Dalam Hubungan Dengan Akreditasi Ini Saya Sebagai KPA Meng Koordinasikan Ini Lalu Dalam Hubungan Dengan Hal-hal Yang Akan Terjadi Di Flores Timur Ini Khususnya Menyangkut Ujian Dan Semana Santa Karena Itu Untuk Mengkomunikasikan Ke Ban SM Itu Mestinya Tingkat Dinas PKO Nanti Saya Akan Berikan Nomor Kontakt Pak Kepala Sendiri Pak Ketua Sendiri Supaya Pak Kadis Bisa Menyampaikan Permohonan Secara Tertulis Untuk Ditunda Ke Tahap Kedua Ataukah Berdasarkan Peta Wilayah Mana Yang Bisa Dilaksanakan Akreditasi Ini Dan Wilayah Mana Yang Di Unturkan Ke Tahap Kedua Itu Juga Saya Serahkan Ke Pak Pak Kadit Bersama Dengan Staff Yang Ada Di Dinas PKO Saya Sekedar Hanya Memberikan Komunikasi Membangun Komunikasi Lisan Bersama Dengan Ban SM Untuk Menceritakan Kondisi Yang Ada Berdasarkan Hasil Pertemuan Kita Ini Tetapi Secara Legal Untuk Meminta Tunda Itu Mesti Kewenangan Dinas PKO Karena Itu Saya Kembalikan Sebentar Saya Minta Pak Kalau Memang Kita Sepakat Bahwa Semuanya Diminta Tunda Maka Saya Kembalikan Pembinaan SDSMP Oke Itu Jawaban Saya Kembalikan Oke Terima kasih Mbak Polores Mungkin Bapak Hen Ada Anggapan Untuk Ini Baik Terima Kasih Untuk Beberapa Masukan Dari Bapak Ibu Kulah Sekolah Tadi Artinya Bapak Menurut Saya Kegiatan Akreditasi Ini Untuk Tahap Satu Ini Kalau Dalam Satu Hari ini Kalau Nama-nama Sekolah Sudah Diturunkan Maka Saya Rasa Bahwa Sulit Untuk Kalau Kita Sampaikan Bahwa Kita Buat Pengumuman Karena Ini Untuk Se-NTT Mereka Sudah Punya Porsi Bahwa Di Tahap Satu Ini Sekian Sekolah Kita 250 Atau Mungkin Bisa Lebih Jadi Kalau Untuk Tahap Satu Ini Dari 27 Sampai Tanggal Satu Yang Menurut Saya Kita Bisa Bisa Menerima Ini Karena Untuk Semana Santai Ini Masih Dua Minggu Kedepan Saya Takutnya Jangan Sampai Tahap Kedua Nanti Di Bulan April Yang Pas Dengan Semana Santai Itu Lebih Repot Tadi Kita Mau Tunda Tahap Yang Kedua Dan Untuk Try Try out Yang Tadi Bapak Sampai Tadi Bapak Sampaikan Itu Artinya Untuk Try out Ini Bukan Cuma Kita Di Flores Timur Saja Di Kabupaten Lain Juga Pasti Melaksanakan Try out Jadi Pasti Persoal Yang Sampai Mereka Mengalami Seperti Itu Jadi Kalau Seandainya Kita Nanti Pak Kabupaten Membangun Komunikasi Dengan Provinsi Kalau Masih Bisa Ditunda Oke Kita Bersyukur Tetapi Kalau Tidak Mereka Tetap Bahwa Tahap Satu Itu Sekolah Harus Menaksanakan Maka Kita Harus Jalankan Untuk Ujian Sekolah Try out Segala Macam Kita Bisa Atur Secara Kedalam Nanti Seperti Apa Kita Bisa Setelah Habis Akreditasi Baru Kita Laksanakan Intinya Bahwa Kita Laksanakan Akreditasi Visitasi Karena Ini Kan Sudah Dari Provinsi Sudah Menurunkan Bahwa Sekolah Sekolah Di Tahap Satu Ini Nama Namanya Sudah Sudah Tinggal Seja Disampaikan Dalam Satu Kedepan Jadi Intinya Bawa Baik Kalau Pak Henn Ada Gangguan Maka Pak Kabit Saya Bisa Tambahkan Sedikit Lagi Menunda Bahwa Apa Yang Mereka Sudah Bagi Untuk Tahap Satu Ini Kita Sekolah Sekolah Yang Ada Dan Yang Kedua Berkaitan Dengan Yang Tadi Kepala SD Sampaikan Tadi Sertifikat Itu Mungkin Nanti Saya Minta Bantuan Nanti Valores Bisa Komunikasikan Karena Sudah Sampaikan Ke Pak Adi Sebagai IT Di Provinsi Tetapi Waktu Belum Ada Tanggapan Karena Mungkin Kesibukan Kesibukan Sehingga Untuk Sertifikat Dari Reakreditasi Dari Sampai Sampai Saat Ini Juga Tidak Baik Baik Mungkin Dulu Saya Kembalikan Oke Baik Terima kasih Mungkin Bapak Lorenz Tadi ada Yang Mau Ditambahkan Silahkan Ya Artinya Penyampaian Saya Awal Tadi Itu Hanya Secara Kemenangan Kita Mesti Membangun Komunikasi Secara Begitu Tapi Orang Ban SM Sekarang Mulai Kemarin Mulai Kemarin Sampai Dengan Hari Ini Itu Volume Kesibukannya Itu Tinggi Dalam Membuat Pemetaan Sekolah Dan Asesor Yang Akan Turun Sesuai Dengan Topografi Wilayahnya Karena Itu Apakah Kita Memang Mati-matian Meminta Tunda Atau Kita Masih Bisa Sili-sili Supaya Kegiatan Akreditasi Ini Jalan Kita Akan Membangun Komunikasi Tetapi Kalau Membangun Komunikasi Secara Kebenangan Oleh Dinas Maka Saya Juga Khawatir Jangan Sampai Ban SM Sebagai Manusia Yang Sudah Paya-paya Mulai Kemarin Membuat Pemetaan Lalu Tiba-tiba Kita Masuk Tunda Begitu Mungkin Tangkapannya Lain Oke Itu Yang Pertama Lalu Yang Kedua Pak Kepala SD Bakering Tadi Sebentar Saya Akan Cek DNPSN Tetapi Saya Pikir Dialami Lo Juga Oleh Pak SD Kepala Sekolah SDI Mewet Kita Kali Lalu Memotivasi Sedemikian Rupa Supaya Walaupun Reakreditasi Tetapi Dokumennya Diunggah Full Itu Saya Pikir Hanya Secara Khusus Di Flores Timur Karena Ban SM Itu Memperkenankan Tidak Diunggah Dokumen Dokumen Dokumennya Pun Boleh Yang Pilih Level Di Dia Lalu Reakreditasi Dapat Dikabulkan Keuntungan Kita Ialah Dokumen Diunggah Sehingga Pada Saat Akreditasi Luring Ini Itu Semua Dokumen Yang Ada Di Sistem Itu Terbawa Terus Sampai Dengan Saat Ini Mereka Yang Dapat Akreditasi Dari Reakreditasi Itu Juga Berlaku Hanya Ada Yang Sampai Dengan Bulan Januari Ada Sampai Dengan Bulan Paling Lama Itu Oktober Tahun Ini Semuanya Diakreditasi Ulang Karena Itu Kepala Sekolah Itu Mempertanyakan Sertifikatnya Sebagai Imbalan Dari Jasa Jeripaya Yang Mereka Sudah Laksanakan Dalam Persiapan Untuk Reakreditasi Oke Tetapi Semua Sertifikat Sudah Menjadi Kedalu Warsa Pada Januari Kemarin Ataukah Menjadi Kedalu Warsa Pada Saat Akreditasi Ini Tapi Pak Saya Tidak Apa Saya Berjanji Untuk Sebentar Saya Coba Buka Cek Di Pak P NPSN Dan Saya Komunikasi Lagi Dengan Tim IT BAN SM Oke Terima Kasih Pak Kabit Pak Pada Sekolah Saya Kembalikan Oke Baik Terima kasih Bapak Lorenz Dan Bapak Hen Saya Lihat Masih Ada Yang Memberikan Tanggap Mau Bertanya Lagi Ini Ada Tulisan Ama Silahkan Ada Juga Ibu Angela Koten Silahkan Dari Pak Ama Dulu Ama Kia Itu Silahkan Silahkan Bama Oke Kalau Bama Belum Bisa Kita Ke Ibu Angela Koten Mikrofon Yang Tertuduk Mikrofon Anmut Anmut Minta maaf Saya akan Barusan pulang Dari Jalan Calif Jadi Saya Barusan Masuk Apalagi Lampu Selama Mulai Teripagi Sampai Ini Barusan Hidup Ini Pak Jadi Saya Baru Masuk Jadi Saya Minta maaf Tidak Apa Bu Ibu Ini Saya Kepala Sekolah SDN Sago Pak Kalau Di SDN Sago Itu Kami Yang Baru Itu Sudah Memang Sudah Ada Sertifita Itu Sampai Berlaku Jaman Hari 2023 Sehingga Tahun ini Juga Kami Termasuk Lagi Akreditasi Untuk Sekolah Kami Di SDN Sago Sehingga Kami Sudah Buat Persiapan Ada Bahan Yang Belum Kami Berusaha Untuk Memenuhi Dokumen Yang Ada Itu Persoalannya Apa Bu Tidak Ada Persoalan Tidak Ada Persoalan Pak Jor Anda Menyampaikan Kesiapan Oh Iya Iya Baik Terima kasih Oke Kalau itu Kita Lanjut Lagi Ada Pak Amat Tadi 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 Buka Juga Tadi Mikrofon Pahamannya Belum Muncul Itu Pak Saya Pak Kalau Boleh Mau Terus Pak Ben Ya Saya Mau disampaikan Pak Benedikt Baik Terima kasih Sekali Lagi Untuk Kedua Kalinya Ini Try Out Atau Tengah Semester Itu Kalau Kami Di Kelubah Goli Sudah Selesai Minggu Kemarin Sehingga Soal Try Out Dan lain Sebagainya Sudah Tidak Kendala Lalu Yang Berikut Saya Mau Katakan Hari Ini Sudah Tanggal Sekian Pak Kalau Tahap Pertamanya Dimulai Hari Senin Tanggal 27 Lalu Sampai Sekarang Daftar Sekolah Yang Masuk Di Tahap Pertama Ini Belum Ada Bagaimana Kalau Besok Itu Jadwal Keluar Lalu Ada Sekolah Yang Dapat Tahap Pertama Hari Senin Akreditasi Bagaimana Ada Persiapannya Pak Ini Menjadi Kendala Kalau Kalau Boleh Daftar Sekolah Yang Ada Di Tahap Pertama Itu Paling Kurang Sudah Ada Sekarang Supaya Sekolah Sekolah Yang Masuk Di Tahap Pertama Itu Paling Kurang Sudah Sedikit Siap Besok Atau Hari Minggu Ini Kalau Senin Besok Hari Minggu Baru Dapat Kalau Akreditasi Bagaimana Persiapan Di Sekolah Untuk Menerima Aksesor Lalu Kapan Kapan Sekolah Melakukan Komunikasi Seperti Saran Dari Pak Aksesor Pak Lorenz Tadi Ada Komunikasi Dengan Aksesor Kalau Kalau Kita Masuk Di Tahap Pertama Dan Sampai Sekarang Nama Sekolah Ini Menjadi Kendala Jadi Kalau Boleh Daftar Daftar Peserta Akreditasi Tahap Pertama Itu Bisa Ada Secepatnya Sebelum Tanggal 27 Tinggal Dua Hari Terima 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 Kepala Sekolah SDN Sekarang Ini Terkait Dengan Data Ini Seperti Yang Tadi Disampaikan Memang Ini Sudah Ada Beberapa Yang Sudah Di List Untuk Persiapan Akreditasi Ini Seperti Yang Tadi Sudah Disampung Mungkin Setelah Selesai Kegiatan Zoom Ini Yang Sudah Di Update Dari Bahan SM Yang Sudah Dikirimkan Oleh Bapak Lorenz Kepada Kita Di Dinas Maka Setelah Selesai Kegiatan Zoom Ini Kita Sudah Bisa Langsung Bagikan Kepada Bapak Ibu Sekali Seperti Itu Ini Oke Bapak Lorenz Sudah Tayangkan Ini Sudah Bisa Ditayangkan Ini Mungkin Juga Nanti Bapak Ibu Bisa Ini Bapak Lorenz Silahkan Untuk Membatakan Ini Ya Oke Ini Ada 62 Sekolah Yang Masuk Dalam Tahapan Pertama Warna Apa Tahap Pertama Atau Atau Ini Pertama 60 Sekolah 62 Sekolah Tanggal 27 Sampai Tanggal 1 Ini Iya Iya Kalau Tahun Untuk Tahun Ini Itu Flores Timur Ada SD Ada 174 Sekolah SMP Ada 38 Dan SMA Ada 10 SMK Ada 5 Itu Untuk Total Tahun Ini Sedangkan Untuk Tahap Pertama Ini Flores Timur Berdasarkan Tingkat Kesiapan Sekolah Itu Ada 62 Ini Lalu Berdasarkan Monitoring Tim IT Di Dashboard SISPEN Sekolah Ini Warna Kuning Ini Dokumennya Semua Sudah Siap Itu Berarti Bahwa Kali Lalu Reakreditasi Di Upload Itu Cuma Disini Diberikan Catatan Belum Pilih Level Sehingga Belum Keluar Nilai Akreditasinya Oh Ya Siap Itu Ada 28 31 Sekolah Bisa Dibacakan Coba Tenang Tenang Supaya Nanti Nanti Di stream Kirim Ke grup Kepala Sekolah Kepala 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 Sekolah Kepala Kita Tidak Bisa Mata Setua Semuanya Lanjut Pak Lalu Yang Kedua Tentang Komunikasi Tadi Pak Ben Sahabatku Yang Baik Komunikasi Itu dibangun Setelah sekolah Tahu Asesor siapa Yang turun Ke sekolah Itu Karena Waktu Pengiriman SK Penetapan Sekolah Ini untuk Diakreditasi Maka Langsung Disertakan Dengan Ke sekolah Itu Nama Dan nomor HP Asesor Ke asesor Nama Dan nomor HP Kepala Sekolah Sehingga Memudahkan Untuk Komunikasi Jadi Untuk Permintaan Pak Ben Tadi Itu nanti Tunggu Besok Atau Lusa Ini Kalau SK Sudah Muncul SK Tentang Penetapan Sekolah Yang Diakreditasi Sudah Muncul Maka Nama 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 Dengan Nomor HP Itu Di Change Antara Oli BAN SM Antara Sekolah Dengan Asesor Terima Kasih Pak Saya Kembalikan Pastinya Tanggal 27 Kita Mulai Tanggal Lagi Coba 28 28 Bagaimana Saya punya 27 Antara Nomor Nomor Coba Dikirim Saja Dikirim Saja Ini Masukkan Saja Pak Itu Rentang Waktunya Antara Itu Itu Se-NTT Tapi Sekolah Sekolah Misalnya SDI Memet Dapat Tanggal Berapa Oleh Asesor Siapa Itu Yang Sekarang Sementara Dipetakan Di BAN SM Di Provinsi Kapan Kejelasannya Pak Ya Mungkin Besok Ini Atau Lusa Lusa Mungkin Tidak Mungkin Besok Atau Sementara 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 Belum 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 Ada Tanggal Maksudnya Paling kurang Sebentar Bisa Ada Kejelasan Seperti Kita Seperti Seperti Apalah Masa Hari Minggu Masa Selim Kita Bertemu Susah Itulah Ini Begini Masih Ada Asesmen Kecukupan Itu Untuk Melihat Kelayakan Sekolah Bisa Diakreditasi Dan Itu Biasanya Tua Hari Langsung Disispela Sekolah Karena Itu Jadwal 27 Sampai Dengan 1 April Tapi Sekarang Pemetaan SK Itu Belum Turun Juga Karena Itu Kemungkinan Asesmen Kecukupan Itu Terjadi Tanggal 27 Mulai Tanggal 27 Sehingga Itu Pergerakan Ke Sekolah Sekolah Itu Belum Kemungkinan Tanggal 27 Sampai 28 Itu Masih Asesmen Kecukupan Itu Asesor Kerja Di Kerja Secara Mandiri Di Sispena Sispena Asesor Dengan Menggunakan Ases Sispena Sekolah Sehingga Ke Sekolah Itu Belum Oh Kalau Tidak Apa Tidak Apa Itu Tidak Bapak 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 Ibu Sekalian Saya Yakin Ini Memang Data Yang Sudah Diturunkan Seperti Yang Ditayangkan Oleh Bapak Lorenz Nanti Kita Sebentar Ini Pasti Ada Komunikasi Lanjutan Dengan BAN SM Untuk Kita Melihat Kira-kira Jadwal Yang Diturunkan Ini Seperti Yang Disampaikan Bapak Lorenz Apakah Mulai Tanggal 27 Ataukah Di Tanggal 29 Nanti Kita Akan Saya Kembali Tetapi Terkait Dan Ini Bapak Ibu Siap Saja Apa Yang Tadi Disampaikan Oleh Pak Hen Kelen Memang Ini Jadwal Ini Cukup Padat Untuk Beberapa Kabupaten Dntti Yang Sebenarnya Mereka Sudah Lakukan Pemetaan Asesornya Kita Berusaha Untuk Menyesuaikan Datang Di Lapangan Baru Kita Sesuaikan Di Lapangan Nanti Seperti Apa Pasti Nanti Kita Bersama Dan Para Asesor Untuk Kita Bisa Bustikan Seperti Itu Begitu Bapak Ibu Sekalian Terima kasih Masih ada Yang Silahkan Bapak Loren Mungkin Ada Yang Perlu Ditambahkan Bapak Loren Silahkan Tambahkan Lagi Tentang Sekolah Sekolah Yang Ini Sebentar Ini Ibu Yang Di Angkat Tangan Terus Ini Tapi Biar Sebentar Ibu Begini Untuk Sekolah Sekolah Yang Berwarna Kuning Ini Masih Berwarna Kuning Ini Menurut Ban SM Mereka Monitoring Di Dashboard Si Spena Menurut Mereka Bahwa Dokumennya Sudah Lengkap Semua Tinggal Pd Level Karena Itu Ini Off The Record Ya Dalam Waktu Yang Sangat Dekat Ini Sekolah Berusaha Untuk Pemilih Level Saya Sangat Yakin Bahwa Sekolah Punya Kinerja Itu Antara Empat Atau Tiga Tidak Mungkin Turun Dua Atau Satu Karena Itu Pilih Kisaran Itu Karena Nanti Juga Akan Ditentukan Oleh Asesor Ya Asesor Berdasarkan Kecocokan Antara Usulan Sekolah Tiga Atau Empat Dengan Dukungan Dokumen Dan Hasil Wawancara Kalau Memang Sekolah Mengusulkan Empat Tetapi Berdasarkan Hasil Visitasi Dengan Crosscheck Antara Crosscheck Data Antara Observasi Kelas Telah Dokumen Dan Wawancara Itu Asesor Menemukan Bahwa Tidak Mungkin Empat Dia Turunkan Ketiga Silahkan Yang Penting Bahwa Tidak Ada Dosanya Sekolah Tidak Berdosa Bahwa Dia Mengusulkan Empat Jadi Kita Selamatkan Supaya Bisa Diakreditasi Karena Ini Anggaran Anggaran Biaya Negara Ini Sehingga Kita Punya 62 Sekolah Ini Bisa Diakreditasi Sehingga Bisa Bisa Dalam Waktu Yang Bisa Kalau Boleh Malam Ini Bisa Tentukan Level Memang Oke Hanya Itu Saja Pas Kembalikan Ke Pak Kabib Terima kasih Bapak Lorenz Ini Terkait Dengan Sekolah Sekolah Yang Masih Diberikan Label Warna Kuning Kepada Bapak Ibu Sekalian Yang Nama Sekolah Ada Pada Label Kuning Juga Diberikan Kesempatan Lebih Cepat Untuk Memilih Level Seperti Penjelasan Dari Bapak Lorenz Tadi Bahwa Ini Kita Di Antara Level Tiga Atau Level Empat Kalau Level Empat Mungkin Itu Tapi Kita Sesuaikan Dengan Kondisi Lapangan Kita Kalau Memang Pilih Empat Tapi Kita Bapak Lorenz Sampaikan Bahwa Kita Tidak Memilih Empat Lalu Ternyata Dokumen Dan Kenyataan Di Lapangan Itu Beda Dengan Kita Berupaya Supaya Memilih Tiga Atau Empat Tetapi Dari Sisi Kondisi Di Lapangan Juga Masih Kita Siapkan Dan Baik Mungkin Seperti Itu Masih Ada Dari SD Indonesia Silahkan Ibu Kepala Sekolah Terima kasih Bapak 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 Kabit Yang Saya Hormati Setelah Mengikuti Pembicaraan Dari Bapak Bapak Asesor Dan Bapak Kabit Lalu Dilanjutkan Dengan Tayangan Daftar Sekolah Yang Akan Diakreditasi Itu Untuk Kami Di Wolorona Secara Terserang Saja Bahwa Kami Belum Mengunggah Kami Memilih Untuk Bersiap Ketahap Kedua Sehingga Kalau Disini Sudah Ada Nama Ini Kami Memang Benar Mungkin Yang Dimunculkan Itu Adalah Data Yang Di Upload Pada Kali Lalu Sedangkan Kali Ini Kami Belum Kirim Itu Kami Siap Untuk Ketahap Dua Karena Tahap Satu Ini Benar Benar Kami Belum Siap Diri Ini Untuk Di Akribitasi Sehingga Kalau Memang Ini Saya Harus Dalam Waktu Singkat Ini Saya Menyiapkan Pola Dan Guru Ini Agaknya Sangat Tulis Bagi Saya Apakah Kalau Memang Saya Tunda Ketahap Dua Apakah Boleh Atau Tidak Karena Memang Kami Benar Dalam Rapat Persiapan Itu Kami Ada Beberapa Hal Yang Memang Harus Kami Lengkapi Dan Kami Bersepakat Untuk Kami Ketahap Dua Sehingga Kepada Bapak Bapak Asesor Saya Mesampaikan Apakah Boleh Atau Tidak Kami Belum Bisa Memilih Level Sehingga Kami Geser Ketahap Dua Apakah Boleh Atau Tidak Mungkin Itu Saja Terima Kasih Saya Kembalikan Baik Terima Kasih Ibu Kepala Sekolah Mungkin Bapak Lores Bapak Heng Ada Tanggapan Terkaitan Pikiran Dari Ibu Kepala Sekolah SD Interest Wolorona Berakan Bapak Ya Kepah Heng Dulu Baik Berkaitan Apa yang Disampaikan Oleh Ibu Kepala SD Interest Wolorona Artinya Bahwa Di Data Yang Ditampilkan Oleh Pak Lorenz Ini Walaupun Warna Kuning Tapi Sekolah Sekolah Ini Masuk Di Tahap Satu Berarti Bagaimanapun Juga Kita Harus Berusaha Melengkapi Mungkin Malam Ini Atau Besok Sehingga Semuanya Ini Bisa Terbaca Dan Kita Bisa Di Tahap Satu Ini Karena Disini Sudah Muncul Tahap Satu Kalau Dia Belum Muncul Tahap Satu Maka Kita Masih Bisa Menyampaikan Ke Bahan Provinsi Bahwa Kita Ke Tahap Dua Hanya Itu Dari Saya Tapi Kalau Masih Bisa Kita Komunikasikan Dengan Bihak Bahan Provinsi Maka Apakah Bisa Atau Tidak Saya Juga Belum Bisa Memberikan Kepastian Karena Yang Saya Mau Lihat Disini Yang Sudah Enggak Semua Dengan Yang Masih Warnak Kumi Masih Masih Pada Tahap Satu Semua Ini Berarti Kita Tinggal 27 Sampai Satu April Ini Baik Mungkin Saya Komentar Oke Saya Langsung Pak Kami Halo Silahkan Bapak Loren Sampai Untuk Apa Yang Disampaikan Oleh Ibu Saya Mengapresiasi Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Henn Karena Kalau Pak Henn Berbicara Itu Melekat Dalam Dirinya Juga Pengawas Pembina Kalau Saya Itu Lembaga Hanya Untuk Menilai Karena Itu Kalau Sekolah Tidak Bersedia Atau Ada Keberatan Untuk Saya Tidak Masalah Tinggal Saya Komunikasikan Ke Banda SM Bahwa Sekolah Ini Minta Ditunda Atau Dibatalkan Tidak Masalah Tapi Mungkin Kita Mengarah Ke Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Henn Itu Yang Pertama Lalu Yang Kedua Apa Yang Dikirim Oleh Ban SM Ini Ban SM Sudah Pastikan Bahwa Semua Kelengkapan Dokumen Sekolah Di SISPENA Itu Sudah Oke Dokumen Sudah Oke 58 Dokumen Itu Sudah Oke Semua Lalu IPM Sudah Oke IPR Sudah Sinkron Semua Sehingga Ban SM Mengharapkan Cepat Pilih Level Supaya Nilainya Bisa Keluar Hanya Hanya Saya Memberikan Satu Tidak Mohon Maaf Saya Tidak Bukan Menghimbau Supaya Kita Bersifat Spekulasi Tetapi Kita Menginginkan Supaya Sekolah Kita Diakreditasi Lalu 90% Kesiapan Kita Sudah Maka Dengan Cara Itu Tadi Dalam Waktu Meresak Ini Sehingga Berdasarkan Kondisi Sekolah Tentukan Saja Nilai Level Kinerjanya Berapa Empat Atau Tiga Kalau Tentukan Satu Juga Silahkan Baik Itu Pak Kabit Saya Kembalikan Oke Baik Terima kasih Bapak Lorenz Bapak En Baik Bapak Saya Berpikir Bahwa Ini Sudah Menuju Ke Puncak Daripada Pertemuan Kita Ini Hanya Untuk Mau Apa Kita Sinkron Kembali Kalau Memang Ini Bapak Ibu Dalam Proses Menuju Ke Akreditasi Yang Salah Satu Kegiatannya Adalah Kegiatan Visitasi Ini Lalu Bapak Ibu Juga Merasa Bahwa Ini Masih Agak Berat Lalu Mungkin Nanti Terkait Dan Itu Maka Beberapa Hal Ini Terkait Dengan Yang Tadi Masih Berwarna Kuning Ini Ini Menjadi Catatan Untuk Nanti Bisa Dilihat Saya Yakin Bahwa Kalau Misalnya Ini Memang Kalau Keluar Untuk Tahap Satu Lalu Bapak Ibu Belum Lakukan Pencentangan Khususnya Untuk Yang Warna Kuning Maka Ini Jelas Pasti Di Hari Senin Itu Bapak Ibu Mungkin Belum Kalau Itu Pikiran Saya Maka Tadi Saya Sampaikan Kalau Ya Nama Sekolah Tidak Bukan Lama Sekapa Oh Ya Oke Sehingga Ini Menjadi Catatan Bapak Ibu Untuk Bisa Melihat Kalau Yang Bukan Level Kuning Yang Warna Hitam Itu Artinya Sudah Siap Dan Data-data Terkait Dan Itu Juga Bapak Ibu Kita Sudah Kirimkan Nama Sekolah Itu Sudah Sejak Bulan Februari Untuk Bisa Dilihat Jadi Kalau Sekarang Baru-baru Bapak Ibu Mengatakan Bahwa Kami Belum Ada Persiapan Lalu Yang Data Sekolah Seperti 24 Itu Itu Kan Sebenarnya Sudah Dikirimkan Jauh-jauh Hari Sejak Bulan Februari Itu Sudah Dikirimkan Harusnya Bapak Ibu Sudah Mempersiapkan Diri Lalu Waktu Pelaksanaan Rapat Bersama Para Kepala Sekolah Dila Menais Juga Sudah Disinggung Bahwa Nanti Akan Ada Kegiatan Akreditasi Maka Harusnya Bapak Ibu Sudah Menyiapkan Itu Waktu Kita Tinggal Satu Minggu Tetapi Bahwa Apa Yang Tadi Ditanyakan Oleh Bapak Ibu Terkait Soal Persiapan Ini Sudah Diunggah Tahun Lalu Dokumennya Sudah Diunggah Tahun Lalu Sehingga Kali Lalu Di Laman Nais Saya Sampaikan Bahwa Lihat Kembali Data-data Yang Mungkin Belum Melengkap Bisa Dilengkapi Untuk Persiapan Akreditasi Sehingga Harapan Kita Itu Bahwa Bapak Ibu Bisa Melihat Persiapan Persiapannya Ini Waktu Kita Masih Satu Minggu Tapi Ini Bisa Kita Siap Untuk Nanti Kita Komunikasikan Ada Kesulitan Kita Saling Berkoordinasi Seperti Itu Begitu Bapak Ibu Tidak Ada Lagi Yang Mengangkat Tangan Saya Yakin Mungkin Untuk Sementara Seperti Itu Ya Cukup Sementara Ya Untuk Sementara Kita Cukupkan Dulu Mungkin Penegasan Penegasan Akhir Dari Bapak Lores Dan Bapak Hen Saya Berikan Kesempatan Setelah Itu Kita Menutup Pertemuan Silahkan Oke Terima Kasih Pak Kabit Saya Mohon Saya Saya Ini ISP 2020 Ini Satu Cukup Satu Nomor Untuk Menolong Bapak Dan Ibu Untuk Membuat Persiapan Dalam Berhadapan Dengan Asesor Halo 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 Tunggu Selamat Coba Coba Ria Oke Silahkan Ya Ini Belum Muncul Ya 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 Terima kasih. Ya ini, ini pernyataan, sudah muncul ya Pak? Sudah Pak? Sudah Pak. Ya. Pernyataan butirnya, siswa menunjukkan keterampilan berkomunikasi sesuai karakteristik keterampilan abad 21. Oh ya. Apa yang dimaksudkan dengan keterampilan itu, keterampilan di bidang apa saja itu ini. Ini didapatkan pada saat observasi di kelas. Keterampilan berkomunikasi yang efektif dan beretika secara lisan dalam pembelajaran yang ditunjukkan dengan hasil karya dalam hal keterampilan bertanya dan menjawab, keterampilan mengumumkakan pendapat, keterampilan melakukan presentasi, keterampilan memanfaatkan TIK. Oke. Dan yang kedua, keterampilan berkomunikasi yang efektif dan beretika secara lisan dalam pembelajaran ditunjukkan dan hasil karya, keterampilan membuat kelimat efektif, keterampilan membuat paragraf, keterampilan membuat karya tulis, dan keterampilan membuat tulisan di media elektronik. Ini mereka observasi pada saat guru sebentar mengajar. Karena itu usahakan supaya pada saat pembelajaran itu menggunakan metode yang memandu siswa untuk bisa bertanya dan menjawab dan membuat kalimat pendek ini. Dan sedapat mungkin bisa menggunakan TIK pada saat presentasi. Itu mereka mengobservasi. Kemudian mereka akan menelak dokumen portofolio, tugas, dan laporan hasil karya presentasi terkait keterampilan berkomunikasi yang efektif secara lisan. Kalau portofolio dan laporan ini itu mereka tidak ambil pada saat pembelajaran itu berlangsung, tetapi mereka melihat dalam dokumen yang sudah diunggah di siswina sekolah. Oke, jadi sekarang mereka sudah cross-check antara dua pendekatan untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya tentang keterampilan siswa berkomunikasi sesuai karakteristik abad 21. Pendekatan yang ketiga yang mereka pakai yaitu wawancara. Tentang keterampilan ini mereka dokumennya, laporannya oke. Oke, pembelajaran di kelas oke. Tapi sekarang mereka tanya secara terpisah itu kepala sekolah. Tentang apakah siswa, tentang keterampilan siswa bertanya dan menjawab. Dan B, C, dan D. Dan nomor dua ini mereka akan tanyakan ke kepala sekolah, guru, dan siswa. Bisa jadi mereka tanya, kalau mereka tanya siswa, apakah di kelas guru membiasakan kamu untuk berdiskusi, berdialog, ataukah guru sering melemparkan pertanyaan kepada kamu. Nah ini model-model pertanyaan mereka kepada siswa. Karena itu tolong diatur baik-baik, jangan sampai guru dan kepala sekolah mengatakan iya, tetapi siswa mengatakan bahwa tidak pernah kami, tidak pernah berdiskusi dan segala macam-segala macamnya. Ini yang saya mau sampaikan tentang pendekatan yang digunakan oleh asesor. Dan responden-responden yang asesor minta untuk diwawancara untuk mendapatkan data-data yang aktual. Baik, itu satu nomor saya tunjukkan ini, saya rasa cukup untuk menjadi bahan Bapak dan Ibu untuk nanti bertemu dengan asesor dalam apa? Oh ini, satu lagi. Menyangkut buli, ini mohon supaya Bapak dan Ibu baca. Kita diam dulu kok. Bapak Ibu, Bapak Ibu, kita dengar apa yang disampaikan Bapak Loren. Pernyataannya, siswa terbebas dari perundungan atau buli. Baca baik-baik, ini apa yang dimaksudkan dengan buli? Karena ini dalam hubungan dengan menjawab pertanyaan dari asesor dan juga siswa akan mengisi kuesioner ini. Karena itu, definisi buli ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kalau saya rumuskan secara lisan, maka buli itu satu perbuatan tindakan dari kelompok atau orang tertentu secara berkepanjangan dan berkesinambungan sehingga membuat korban itu merasa risih, merasa rendah diri, merasa tersisikan dan tidak tersisi dari pergaulan umum. Itu baru buli. Tapi kalau dua anak berkelahi sampai darah di luar kelas, lalu setelah itu dilerai oleh guru kelasnya, lalu berduanya berpelukan masuk ke kelas, itu bukan buli. Menurut Kamus Besar ini. Karena itu, tolong diberikan pemahaman kepada para responden dan juga kepada siswa. Ini tolong print out ini. Ini kan ada di PDF. Jadi print out ini untuk dipegang oleh siswa. Nanti pada saat visitasi, prosesor akan membagi link ini kepada siswa untuk diisi. Apakah kamu pernah mendapat penjelasan tentang buli? Kalau ini tidak dimotivasi anak lebih dulu, maka buli ini satu istilah baru, anak bisa katakan tidak. Ini ada delapan pertanyaan yang minta diisi oleh siswa. Itu secara daring. Diisinya secara daring. Baik, itu saja Pak Kabit. Saya kembalikan. Baik, Pak Kabit. Sebelum ditutup, mungkin saya satu pertanyaan. Berarti semua dokumen yang tertuang dalam juknis itu dengan beberapa metode yang digunakan itu yang tadi salah satu-dua contoh yang sudah diberikan oleh Pak Lorenz, berarti semuanya itu akan ditanyakan atau dilihat seluruhnya. Karena juknis yang itu kan sudah ada di kami. Berarti seluruhnya itu menjadi bahan untuk akreditasi seluruhnya secara utuh. Pak Asesor? Ya, Pak Kabit saya langsung jawab ya. Oke. Baik, Pak. Dari satu pernyataan yang sama, Pak Dariputri, yang sama tentang disiplin siswa, misalnya nomor satu, itu Asesor akan berusaha untuk mendapatkan informasi atau mendapatkan data yang aktifkan. Sebenarnya, itu melalui beberapa pendekatan itu. Pertama, Asesor observasi lingkungan sekolah untuk melihat apakah betul siswa datang tepat pada waktunya. Apakah betul siswa hadir di kelas tepat pada waktunya. Apakah betul siswa berdisiplin dalam berseragam. Apakah betul siswa patuh terhadap kata-kata sekolah. Nah, itu observasi. Setelah itu dia lihat, periksa dokumen. Apakah ada dokumen yang mengatur tentang sekolah, jatuh masuk kelas, lalu juga seragam. Lalu, adakah ada tata tertibnya. Itu pendekatan kedua. Pendekatan ketiga, hal yang sama, dia pergi wawancara di kepala sekolah, guru, dan siswa. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Dia tidak akan tanya, kamu hadir tepat laku di sekolah. Kemungkinan dia tanya begini, Pak Kepala Sekolah atau anak, sekolah ini dibuka jam berapa? Lalu Kepala Sekolah mengatakan jam 7, lalu anak mengatakan setengah 8, itu kan sudah selisih. Itu yang saya seragam untuk mengambil kesimpulan. Lalu, kalau misalnya sama-sama informasi sekolah yang dibuka jam 7, maka pertanyaan yang akan dia lanjutkan, dia misalnya jam 7 itu menurut yang kamu tahu, apakah semua siswa sudah ada di dalam sekolah ataukah masih ada siswa yang berlarian dari luar sekolah. Ini kan hal yang sama ditanya kepada guru, kepala sekolah, dan siswa. Jangan sampai jawaban beda-beda. Lalu, kalau Bapak Kepala Sekolah menjelaskan, masih ada siswa yang terlambat. Kenapa terlambat? Pertanyaan ikutan. Kenapa terlambat? Bisa jadi ada hal-hal yang di luar jangkauan manusia. Karena sekolah itu terletak di, bukan di jalur umum, lalu lintas umum. Maka anak diturunkan dengan kenaran umum di tempat itu, baru dia harus berjalan kaki ke sekolah. Ini kan semua ini akan digali oleh asesor untuk mengambil satu kesimpulan yang betul tidak merugikan sekolah, tetapi juga tidak sekedar mengambil kesimpulan yang tidak profesional dari sisi asesor. Karena itu hal yang sama itu, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah menyiapkan dokumennya sudah oke, baik sudah diunggah di SISPENA, maupun siap untuk visitasi, tapi juga menyiapkan guru dan siswa untuk menjadi responden. Apalagi kalau sikap religius dan sikap sosial, itu ditanya sampai ke orang tua, komite, orang tua, perwakilan orang tua dan komite. Baik, itu saja mungkin ada Pak John, saya minta izin untuk ada tambahan dari Pak John asesor. Pak Kabit, saya minta izin untuk mungkin ada tambahan dari Pak John asesor. Oke, ya. Silakan, silakan. Oh, Pak Yanceh. Pak Yanceh masih ada di sini kok. Oh, ya. Pak, saya kembalikan ke Pak Kabit dulu. Ya, Pak Loren. Selamat. Selamat sore. Ya, ya. Saya kembalikan ke Pak Kabit. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah. Saya lihat ini banyak juga sudah keluar. Ini apa yang disampaikan oleh Bapak Lorenz tadi terkait dengan hal-hal teknis. Silakan nanti itu bisa dibaca kembali panduannya untuk menjadi pedoman pada saat mempersiapkan diri untuk mempersiapkan diri untuk meeting, ya. Menuju ke ke kemisintasi nanti. Sehingga antara beberapa komponen yang sudah disampaikan itu, baik oleh Kepala Sekolah, guru-guru, dan siswa, serta komite, itu bisa mengikuti panduan yang ada untuk nanti kita bisa sama-sama bisa searah dalam melihat hal itu. Sehingga maksudnya kenyataan yang ada di sekolah kita itu yang juga menjadi catatan untuk nanti kita bisa lakukan visitasi. Baik, mungkin ini beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Lorenz. Bapak Heng sudah keluar? Kalau Bapak Heng sudah keluar, saya yakin bahwa Halo. Pak Kabi? Sudah bisa mengerti, Pak. Pak Lorenz. Mungkin saya minta penegasan terakhir, ya. Penegasan terakhir dari kita semua dan juga Pak Kabi tentang rencana visitasi akreditasi ini kita tetap sesuai dengan jadwal ban SM atau seperti apa? Supaya menjadi bahan kita untuk komunikasi dengan Ban SM. Baik, Pak Kabi. Terkait dengan hal-hal yang menjadi catatan memang terkait beberapa sekolah level kuning. Ini kan teman-teman belum melakukan pemilihan level. Sehingga kalau memang Bapak Ibu belum melakukan pemilihan level pasti nanti akan dia berpindah ke tahap berikut. sementara untuk yang sudah tidak terlalu kuning ini kita siap untuk kapan saja mereka tulang ikan visitasi kita siap saja. Seperti itu. Oke, mantap. Begitu, Pak Ibu. dikondisikan. Kami siap. Tentu siap, dikondisikan. Oke, Bapak Ibu. Oke. Ya. Bapak Ibu, saya berhubung. Halo. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya teruskah ini? Saya satu hal lagi. Oke. Bye. Dari. Pak Ben, gak? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Tadi saya melihat di sekolah yang dengan label kuning tadi termasuk saya. Terus di situ ada keterangan belum pilih level sehingga nilai akhirnya belum keluar. Yang membingungkan itu nilai akhirnya seperti apa? Karena di sertifikat itu sudah ada nilai, Pak. 80 sekian dengan statusnya baik, begitu. Lalu di situ kan tadi tidak ada nilai akhir yang keluar. nilai yang mana, Pak, ya? Kita bingung ini. Begitu. Karena seingat saya lihat itu sudah dipilih dan nilai kami di sertifikat itu sudah ada nilai akhirnya. Sudah ada nilai akhirnya. Sudah ada nilai akhirnya. dengan ini saya jawab saja bahwa nanti ditambahkan oleh Bapak Lorenz bahwa terkait dengan soal pemilihan level itu. Di level itu kan ada nilainya. Kalau ini level 4 berarti nilainya 4 di situ. Kalau level 1 itu itu penilaian penilaian yang dilakukan oleh sekolah. Mungkin terurai Bapak Lorenz silakan apa yang disampaikan oleh Pak Ben. Oke, baik Pak Kabit. Pak Ben, dengan teman-teman, pemilihan level pada saat reakreditasi itu hasil penentuan level itu sudah dibatalkan oleh sudah dibatalkan dalam dashboard SISPENA di sistem. Tapi dokumennya yang tidak dibatalkan. Karena itu BAN SM setelah monitoring itu dia lihat minta supaya pilih level ulang. Supaya keluar nilai akhirnya macam kali lalu yang isi di di akreditasi itu. Karena kalau buka masuk ke SISPENA itu kan Pak mereka punya 58 butir di dia itu di fitur dia itu itu kan belum hijau. Itu kan belum hijau sehingga nilainya tidak keluar. Pada saat kalau itu sudah hijau maka nilainya sudah keluar macam kali lalu mereka isi di penentuan level di persiapan reakreditasi itu. Iya, iya. oke Pak terima kasih Pak baik terima kasih Bapak Ben terima kasih Bapak Lorenz sudah menanggapi apa yang ditanyakan oleh teman-teman terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah berkontribusi dalam rapat kita pada sore hingga malam hari ini tentunya hasil diskusi kita ini ini sudah bisa membuka wawasan kita untuk mempersiapkan dalam rangka kegiatan akreditasi ini tentunya masih ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu tanyakan karena memang belum jelas maka dibuka kesempatan untuk nanti bisa tanyakan langsung kepada Bapak Lorenz atau ke Bapak Him atau kita bisa saling memberikan solusi dalam rangka persiapan akreditasi ini tentunya kami dari Dinas juga menyampaikan banyak terima untuk Bapak Ibu dan mohon maaf untuk pertemuan kita dan barangkali kami sampaikan bahwa sedikit agama lor karena masalah sinyal dan seterusnya tetapi kita sudah memulai meskipun kita terlambat 30 menit sampai 40 menit tetapi kita sudah memulai ini dan selesai berbagi pada kesempatan ini terima kasih kepada Bapak Heng Bapak Lorenz dan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah berpartisipasi di dalam ruang meeting ini terima kasih selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam untuk semua terima kasih selamat malam selamat malam